Batam, Kompas.com, konstruksi fasilitas observasi dan isolasi penyakit infeksi menular di Kelurahan Sijantung Kecamatan Galang, Batam, Kepulauan Riau, Kepri, sudah mencapai 60 persen. Insya Allah, 27 Maret 2020 sudah siap dan tanggal 28 Maret 2020 sudah bisa dipergunakan untuk proses observasi, kata PLT Gubernur Kepri, Isdianto di lokasi observasi EKS Kampung Vietnam Sijantung, Galang, Sabtu, 213-2020. Baka juga, luar biasa, konstruksi fasilitas isolasi di Pulau Galang sudah 50 persen Isdianto menjelaskan, hampir seluruh titik terlihat sudah rampung, mulai dari asrama perawat dan dokter, gudang obat-obatan, hingga ruang instalasi. Begitu lokasi ini dinyatakan rampung, sejumlah orang dalam pemantauan, ODP, dan pasien dalam pengawasan, PDP, virus corona bisa langsung ditempatkan. Mengingat saat ini jumlahnya di Kepri terus meningkat seiring dengan hasil tracing terhadap 4 pasien yang dinyatakan positif corona di Kepri. Untuk asrama perawat, dokter, gudang obat-obatan dan ruang instalasi lainnya diperkirakan rampung tanggal 24 Maret hingga 25 Maret 2020 mendatang dan langsung bisa ditempati, jelas Isdianto. Isdianto juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kepri, khususnya masyarakat Pulau Galang yang turut mendukung pembangunan lokasi observasi tersebut. Dok Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR Progres Pembangunan Fasilitas Observasi dan Isolasi di Pulau Ugalang sudah mencapai 50% pada Sabtu, 213-2020. Kepala Balai Prasaranan dan Permukiman Wilayah Kepri Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Albert Reynaldun mengatakan, Pihaknya memastikan bahwa pada 28 Maret 2020, pembangunan observasi di Sicantung, Pulau Galang rampung dan sudah bisa digunakan. Bakar juga mengenal Pulau Galang, kamp pengungsian yang akan jadi lokasi observasi penyakit infeksi menular tidak saja bangunan yang rampung, aliran listrik, air bersih, ketersediaan jaringan telepon dan internet juga dipastikan siap digunakan. Dok Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR Progres Pembangunan Fasilitas Observasi dan Isolasi di Pulau Ugalang sudah mencapai 50% pada Sabtu, 213-2020. Doakan saja proses pengerjaan tidak terjadi kendala yang berarti, sehingga penyelesaiannya bisa sesuai rencana. Waktu yang telah ditetapkan oleh Pak Presiden Rijoko Widodo, jelas Albert, ada sekitar 1.500 tenaga kerja yang dilibatkan dalam pembangunan lokasi isolasi. Dalam pengerjaannya, tenaga kerja ini dibagi 3 shift, dengan waktu pengerjaan dimulai dari pukul 7 WIB hingga pukul 4 WIB.